Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dalam kanal Youtube Cinta Manuskri Pusantara Terima kasih teman-teman selalu setia mengakses kanal ini Mudah-mudahan ini jadi bentuk dedikasi kita untuk lebih memperhatikan Bagaimana kekayaan dan keragaman hasanah kebudayaan nusantara secara khususnya Nah untuk itu bagi yang belum subscribe ya Silahkan subscribe dulu di pojok kanan bawah ada kotak warna merah Diklik disitu subscribe supaya selalu update ketika ada video baru yang baru saja saya unggah Nah saudara-saudara sekalian teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi mengulas beberapa hal terkait dengan kira-kira pertanyaannya Sedari kemarin kita berbicara tentang manuskrip bagaimana cara menelitinya Meletakkannya dalam kerangka penelitian Nah sekarang manuskrip itu sendiri dimana tempatnya Kalau waktunya kan kita video-video sebelumnya ya silahkan dicek Itu kan kita sudah menyepak hati ya Ada banyak perbedaan pendapat mengenai waktu penulisan manuskrip ya Silahkan cek sendiri ya videonya Nah sekarang tempatnya Nah dimana sih manuskrip-manuskrip itu biasanya dibuat ya Diproduksi, ditulis, atau mungkin disalin ya Dan kemudian bagaimana kita bisa mengaksesnya Tentu untuk kepentingan-kepentingan yang produktif ya Seperti pemilihan akademik ya Dan juga mempromosikan khasnya keragaman global Nah dimana kan naskah-naskah atau manuskrip-manuskrip kita bisa diakses Yang pertama saya ingin menunjukkan Manuskrip-manuskrip kita ini Hampir bisa dipastikan bisa diakses di tempat-tempat yang dulunya itu Pernah ada kerajaan atau katon atau kesultanan Nah hampir di seluruh pelosok Nusantara Wilayah kita itu hampir pada masa lalu itu kan bentuknya kerajaan Hampir semuanya Sehingga jika mengambil Tadi yang saya sampaikan Itu berarti hampir di seluruh pelosok Nusantara Itu ada yang namanya Peninggalan tradisi tulis berupa manuskrip Nah Ini hanya contoh saja Yang pertama itu misalnya Di Kesultanan Buton Kesultanan Buton itu di daerah Sulawesi Tenggara Tepatnya pusat kerajaannya itu sekarang itu terletak di kota Bau-bau Nah ini ada sebuah pulau Pulau Buton Nah itu di situ dikelilingi oleh Benteng yang konon disebut sebagai benteng terbesar di dunia Nah dari hasil penelusuran guru-guru kami Ada Profesor Ahadiyat Ikram Kemudian Ibu Fuad Hasan Dan Ibu Dewa Kikram Adi Brata Ada beberapa puluh manuskrip yang Dulu pernah ditulis pada masa kerajaan Kesultanan Buton Ini sudah ada katalognya Katalog Naskah Buton koleksi Abdul Mulku Zahari Jadi kenapa Kerajaan Kesultanan itu ada tradisi tulis di sana Ya jelas saja di sana kan pemerintahan Nah namanya pemerintahan itu kan ada sebuah struktur Ya ada raja Ada kemudian anak buah Ada para wazir Para menterinya Kemudian juga ada rakyatnya Dimana kadang-kadang ada juru tulisnya juga Menginstruksikan untuk membuat peraturan Dan sebagainya Nah itu itulah mengapa menjadi alasan bahwa Di kesultanan itu Hampir bisa dipastikan Ada yang namanya manuskrip Di sana pernah dibuat manuskrip Nah kalau yang ini ada pengalaman kami Melalui program DREAMC Program DREAMC adalah program pelestarian manuskrip-manuskrip di Asia Tenggara Nama lengkapnya adalah DREAMC itu singkatan dari Digital Repository of Endangered and Affected Manuskrip in Sotis Asia Yang dilaksanakan oleh PPIM, Win Jakarta dan Bakedesama dan CSMC Hambo Nah ini kami berhasil mendigitalkan setidaknya 124 manuskrip Peninggalan kesultanan buton Jadi selain tadi Selain katalog yang disusun oleh Prof. Hadi Hati Ikram Kami juga pada tahun 2018 Alhamdulillah berhasil Menyelamatkan setidaknya 124 manuskrip Dan semua manuskrip itu sekarang sudah tersedia online Silahkan teman-teman akses Ini ada linknya Bisa diakses, dibaca Bisa diteliti secara gratis Nah ini ada keunikan tentu Disana naskah-naskah koleksi kerajaan itu kan nanti Kalau kita melihat ada karakter-karakter Karakter-karakter naskah-naskah kerajaan Kemudian kita juga bisa melihat Bagaimana corak pemerintahannya Bahkan mungkin corak pemikiran keagamaannya Itu bisa kita lihat Termasuk ini Ada kekayaan yang luar biasa Ada aksara Buri Wolio Aksara Buri Wolio itu aksara Arab Yang ditulis Ada bahasa Bahasa Wolio Bahasa masyarakat buton Tapi ditulis dengan menggunakan aksara Arab Nah kalau kita di Melayu Sering mendengar aksara Jawi Yaitu bahasa Melayu Tapi ditulis dalam aksara Arab Aksara modifikasi Arab Atau di Sunda dan Jawa ada Pagon Nah ini kalau di Buton ada aksara yang namanya aksara Buri Wolio Nah itu Nah keraton yang lain ya tentu kita tidak asing Dengan nama keraton Yogyakarta Di Yogyakarta ada dua keraton Ada keraton Nga Yogyakarta di Ningrat Dan keraton Paku Alaman Nah ini Ya sudah bisa dipastikan lagi Memang ada manuskrip di sana Apalagi Kerajaan Yogyakarta dan Paku Alaman ini Termasuk salah satu Keraton yang punya andil Terutama dalam khasan intelektualitas bangsa kita Di masa lalu Nah ini berdasarkan informasi dari The British Library Manuskrip-manuskrip yang Manuskrip-manuskrip yang berasal dari Yogyakarta Dan yang berada di Inggris Itu sekarang sudah bisa diakses secara online Totalnya hampir 15.000 halaman Nah ini juga peluang untuk kita bisa meneliti bagaimana Karakter-karakter manuskrip yang dari Yogyakarta ini Nah ini ada linknya silahkan diakses Yang lain juga terutama yang Naskah-naskah dari keraton Paku Alaman Sudah diteliti secara rinci oleh Dr. Sri Ratna Saktimulia dari Universitas Gajah Mada Nah itu jadi yang pertama adalah Keraton Nah yang kedua Itu secara umum adalah lembaga Lembaga Pendidikan ya Pendidikan keagamaan Nah ini Saya mencontohkan misalnya disini ada surau Surau itu Semacam pesantren Tapi ada di Ada di daerah Minangkabau Nah ini Ini pengalaman kami Trimsi Pernah turun ke lapangan Kami mendigitalkan setidaknya 88 manuskrip Yang pernah di Diwariskan oleh Sef Malin Bayang Di Surau Simawang Si Junjung Jadi kabupaten Si Junjung Ada surau namanya Surau Simawang Nah ini Nah ini Naskah-naskah ini sedang dalam proses untuk Dionline kan Sudah digitalkan Sudah selesai Nah ini Hasilnya nanti akan segera Segera Nah ini Juga menarik bagaimana Surau Juga menjadi Center of Excellence Saya memperlihatkan Bagaimana tradisi Intelektualitas Masyarakat Muslim Pada masa itu Bahkan penelitiannya Pramono Misalnya mengungkapkan bahwa Di sana itu Ada banyak sekali surau Dan surau itu menunjukkan Identitas tersendiri Tarekatnya Ajarannya Nah itu tersermin dalam manuskrip-manuskripnya Jadi Disitulah Tradisi Intelektualitas Literasi Ada Ada Gurunya Ada muridnya Nah ini Disurau Cuman memang Di era modern Seperti sekarang Tradisi ini Hampir Sudah Langka Kalau pembacaannya Mungkin masih ada Tapi Tapi Tradisi menuliskannya Itu Lain Soal ya Nah Kemudian yang lain Adalah Ini masih di lembaga pendidikan keagamaan Ini ada Pondok pesantren Saya kira ini Khas di Jawa Ya Ini Tidak bisa Saya kira agak sulit Dibantah Terutama untuk pesantren-pesantren Pesantren-pesantren yang Klasik Yang tua Ini Salah satunya adalah Kita di Diuntungkan oleh Usaha yang dilakukan oleh Elpam Ya Lembaga pengajian agama dan masyarakat Pimpinan Dr. Amik Ahyad Dari Surabaya Dan juga The British Library Yang sudah Mendigitalkan Setidaknya 315 manuskrip Dari 3 pesantren Di Jawa Timur Ini bisa diakses secara publik Bisa dibaca Bisa diteliti Beberapa juga sudah mulai Sudah diteliti Bahkan Secara umum Penelitian tentang Pesantren-pesantren ini Sudah Berbentuk Disertasi Daripada Dr. Amik Ahyad Di Universitas Leiden Nah kemudian juga Masih di pesantren Ini Kebetulan Almamater saya Di Pondok Pesantren Buntet Cirebon Ini Saya berfoto Di depan Manuskrip-manuskrip Yang pernah Ditinggalkan Oleh Mbah Mukoyim Mbah Mukoyim itu Pendiri Pondok Pesantren Buntet Ada setidaknya 15 manuskrip Yang sudah Didigitalisasi oleh Kementerian Agama Saat ini Naskahnya Disimpan oleh Salah satu Keluarganya Itu Ibu Maimunah Mujahid Nah ini Bisa diakses Secara Gratis Di Website Kementerian Agama Silahkan diakses Di sini Nah itu Tadi Di Keraton Kerajaan Kemudian Di Lembaga Pendidikan Kalau di Aceh Ada Dayah Itu Terutama Dayah Tanah AB Itu Naskahnya Ribuan Sudah Pernah Dikatalogkan Beberapa Kali Oleh Profesor Oman Fatur Rahman Kemudian Oleh Hendri Sambahloa Sudah Pernah Didigitalkan Nah Yang lain Selain Lembaga Pendidikan Keagamaan Manuskrip-manuskrip Itu juga Dihasilkan Di perkantoran Ya Salah satu Contoh Di Nusantara Itu Di Algemenis Kertari Algemenis Kertari Ini Semacam Mungkin Lembaga Kementerian Sekretaris Negara Mungkin Jalau Zaman Sekarang Tapi Memang Tidak Ada Kaitannya Jadi Ini Lembaga Bentukan Kolonial Pemerintah India Belanda Tapi Ketika Indonesia Kita Merdeka Tahun 50-an Itu Dibubarkan Kemudian Diganti Menjadi Kemudian Dibentuk Sendiri Kementerian Sekretaris Negara Kalau tidak Salah Kantornya Ada di Bogor Dulunya Nah ini Naskah-naskahnya Itu Namanya Perkantoran Pasti ada Tradisi tulis Walaupun Pemerintah India Belanda Mereka Bangsa Eropa Sudah Mengenal Tradisi Cetak Tapi Ketika Di Nusantara Mereka Masih Melakukan Tradisi Tulis Terutama Menggunakan Manuskrip Apalagi Ketika Mereka Harus Berkirim Surat Dengan Orang-orang Para Pemerintah Lokal Itu Ada Keterbatasan Tersendiri Ketika Harus Menggunakan Mesin Cetak Nah Ini Sebagian Manuskrip-manuskripnya Sudah Disimpan Di Perpustaka Nasional Republik Mereka Silahkan Kalau Tidak Langsung Datang Perpustaka Nasional Di Websitenya Sudah Tersedia Secara Online Nah Itu Di Perkantoran Tadi Kerajaan Kemudian Lembaga Pendidikan Keagamaan Klasik Terutama Kemudian Di Perkantoran Dan Yang Lainnya Adalah Di Naskah Naskah Itu Biasanya Ditulis Di Masyarakat Itu Sendiri Ini Jumlahnya Lebih Banyak Daripada Yang Tadi Sudah Sebutkan Jadi Kalau Naskah Yang Masyarakat Jumlahnya Lebih Banyak Karena Tidak Terikat Oleh Struktur Tertentu Nah Ini Yang Ini Adalah Pengalaman Kami Ketika Kami Mendigitalkan Naskah Naskah Milik Koleksi Paseban Tri Pancatunggal Paseban Tri Pancatunggal Ini Komunitas Masyarakat Didirikan Oleh Pangeran Madrais Pangeran Madrais Tempatnya Di Daerah Kuningan Jawa Barat Ini Dulu Silahkan Baca Artikelnya Teddy Permadi Dicari Ini Pangeran Madrais Ini Seorang Toko Yang Dikejar Oleh Pemerintah Kolonial Dengan Sejarahnya Nah Ini Ketika Dia Dikejar Kejar Itu Sering Diasingkan Diasingkan Ke Daerah Meldigul Kalau tidak Salah Nah itu Di sana Dia Pangeran Madrais Menulis 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 Naskah Naskah Ini Artinya Kalau dia Sudah Diasingkan Artinya Dia Toko Penting Di Nusantara Sampai Dikejar Dikejar Oleh Kolonial Nah Naskah Ini Dia Menulis Dengan Segala Apa Namanya Dengan Segala Kondisi Yang Ada Dikejar Oleh Kolonial Sampai Dia Akhirnya Berhasil Menghasilkan Sekitar 200 ribu Halaman Manuskrip Nah Ini Karena Dia Dikejar Kemudian Dia Harus Menulis Dengan Menggunakan Aksara Yang Tidak Dikenal Oleh Kolonial Nah Pangeran Madarai Sendiri Memimpin Sebuah Komunitas Penghayat Lokal Namanya Masyarakat Akur Sunda Akur Itu Adat Karuhun Masyarakat Adat Karuhun Sunda Ada Beberapa Literatur Yang Mengaitkannya Dengan Agama Jawa Sunda Sunda Wewitan Dan Sebagainya Nah Ini Menariknya Naskah Naskahnya Itu Ditulis Dengan Aksara Yang Modifikasi Aksara Sunda Jadi Aksara Cacarakan Itu Dimodifikasi Lagi Sehingga Tidak Sembarangan Orang Yang Bisa Membacanya Makanya Yang Bisa Baca Cuma Dua Orang Tinggal Anaknya Pangeran Madarai Itu Pangeran Jati Kusuma Kemudian Anaknya Yang Sedang Berfoto Dengan Saya Ini Ibu Ami Anaknya Pangeran Jati Nah Ini Kami Melakukan Pendampingan Betul Menyarankan Agar Segera Aksara Ini Segera Dipelajari Kemudian Diajarkan Supaya Isinya Bisa Lestari Tentu Nah Ini 200.000 Halal Maleskrip Itu Didigitalkan Secara Bertahap Ada Dua Program Yang Sudah Andil Yang Pertama Yaitu EAP Endanger Archive Program Dari The British Library Juga Program Kami Yaitu Program Dreamsea Pada Tahun 2018 Nah Ini Di Masyarakat Lebih Banyak Belum Lagi Kalau Kita Mengakses Disertasinya Dr. Dick Van der May Misalnya Bahwa Masyarakat Di Lombok Juga Hampir Di Setiap Rumah-rumah Di Sana Menyimpan Naskah Pus Pak Rema Artinya Di Masa Lalu Naskah Itu Ditulis Oleh Masyarakat Dan Sebagainya Nah Tempat-tempat Yang tadi Saya Sebutkan Itu Itu Namanya Skriptorium Skriptorium Itu Adalah Tempat Dimana Terjadinya Aktivitas Penulisan Manuskrip Apapun Itu Penulisan Itu Bisa Mengarang Dari Awal Atau Menyalin Tapi Pertanyaannya Kenapa Penelitian Skriptorium Ini Penting Untuk Kita Lakukan Ya Sekali lagi Skriptorium Ini Termasuk Dalam Konteks Kajian Kodikologi Kalau Kodikologi Itu Berbeda Dengan Filologi Filologi Fokus Kepada Merekonstruksi Tekstnya Tapi Kodikologi Fokus Pada Merekonstruksi Sejarah Manuskripnya Fisiknya Nah Maka Dari Itu Skriptorium Ini Punya Fungsi Untuk Mengungkap Sejarah Penciptaan Dan Atau Produksi Manuskripnya Sehingga Ketika Kita Mengungkapkan Sejarah Pencipta Dari Situ Kita Faham Ada Tradisi Penulisan Pengarangan Pada Masa Lalu Masing-masing Antara Tradisi Penulisan Manuskrip Di Keraton Beda Dengan Di Pesantren Beda Dengan Di Masyarakat Nah Ini Ada Karakternya Masyarakat Pesisir Dengan Masyarakat Di Pegunungan Itu Beda Karakternya Nah Itu Skriptorium Itu Bisa Melihat Hal Seperti Itu Dengan Melihat Bagaimana Karakter Dari Manuskrip Yang Dihasilkan Nah Dengan Begitu Kita Nanti Bisa Mengukur Sejauh Mana Tingkat Peradaban Dan Intelektualitas Masyarakat Kita Di Masa Lalu Nah Jadi Dengan Kita Memahami Ciri Khas Itu Jadi Nanti Kita Bisa Merekonstruksi Sejarah Dan Mengaitkannya Dalam Konteksnya Dengan Kaitan Ilmu Filologi Ini Bisa Membantu Untuk Bagaimana Kita Menganalisis Otentisitas Dari Teks Itu Apa Betul Teks Itu Ditulis Oleh Orang Yang Bersangkutan Dilihat Karakter Tulisannya Dilihat Tempat Penemuannya Disini Dan Sebagainya Nah Sehingga Ini Ini Lingkup Kajiannya Dari Skriptorium Kita Bisa Melihat Kepengarangannya Sudi Kepengarangannya Kemudian Penyalinan Kita Bisa Melihat Ciri Khasnya Juga Dari Yang Lain Kita Bisa Melihat Ciri Khas Itu Misalnya Dihiasan Manuskripnya Melihat Iluminasinya Ciri Khas Gambar Gambarnya Dengan Naskah Yang Sama Tapi Judul Naskah Yang Sama Dibandingkan Dua Tempat Penulisan Yang Berbeda Kita Bisa Melihat Bagaimana Karakternya Dan Sebagainya Termasuk Bagaimana Manuskripnya Itu Dibuat Bagaimana Mereka Misalkan Naskahnya Dibuat Dari Daluang Mereka Membuatnya Seperti Apa Punya Ciri Khas Tersendiri Termasuk Bagaimana Mereka Merawatnya Nah Ini Studi Tentang Skriptorium Punya Ranah Jadi Ujung-ujungnya Kita Melihat Tradisi Penulisan Dari Naskah Nah Ini Beberapa Penelitian Yang Pernah Dilakukan Ada Henry Sambah Lowa Dia Ini Kajian Tentang Melihat Bagaimana Kepengarangan Kepengarangan Seorang Pengarangan Dan Penyalinan Naskah Betawi Tokohnya Namanya Muhammad Bakir Pada Abad Ke-19 Nah Ini Ada Hal Unik Naskah-naskah Muhammad Bakir Disewakan Nah Ini Beda Dengan 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 Kecenderungan Naskah-naskah Di Masa Lalu Manuskrip Ditulis Biasanya Untuk Dirinya Sendiri Tidak Ditulis Untuk Orang Lain Coba Anda Silahkan Baca Artikelnya Lebih Dalam Bagaimana Naskah Ini Dibuat Untuk Keperluan Dibaca Oleh Orang Lain Menarik Sekali Ada Juga Kita Biasanya Menyebutnya Romo Kun Kuntoro Wirio Martono Melihat Bagaimana Tradisi Tulis Di Masyarakat Di Lereng Merapi Merbabu Antara Gunung Merapi Merbabu Itu Ada Komunitas Masyarakat Di Naskah-naskah Punya Ciri Khas Tersendiri Aksaranya Punya Aksaranya Khusus Aksara Buddha Namanya Ini Kajian Skriptorium Seperti Itu Ada Juga Maria Indra Rukmi Yang Melihat Bagaimana Tadi El Komen Sekretari Tadi Prapmono Juga Saya Sudah Singgung Bagaimana Naskah-naskah Di Surau Naskah Islam Tentu Ada Bumujizah Guru kami Bumujizah Melihat Skriptorium Bagaimana Tradisi Penulisan Naskah Masyarakat Melayu Terutama Di Riau Di Pulau Penyengat Di Sana Nah Nah Kemudian Ini Tadi Saya Senggung Juga Dr. Seri Ratna Sakti Mulia Dari UGM Tentang Naskah-naskah Skriptorium Paku Alaman Kemudian Bumujizah Juga Melengkapi Kajian Tadi Naskah-naskah Betawi Tapi Diberikan Perspektif Yang Tambahannya Tentang Dekorasi Naskahnya Bagaimana Melihat Hiasan-hiasannya Nah Yang terakhir Ini Ada Mas Agung Kriswanto Ini Terbaru 2019 Jadi Kalau Naskah Merapi Merbabu Itu Tadi Yang Sudah Disinggung Oleh Romokun Di Atas Itu Merapi Merapi Merabu Lebih Cenderung Pada Naskah-naskah Hindu Buddha Tapi Agung Kriswanto Ini Dia Berhasil Melihat Ada Ada Kecenderungan Ternyata Ada Naskah-naskah Keislaman Dari Naskah-naskah Merapi Merbabu Nah Ini Beberapa Naskahnya Sudah Diselamatkan Oleh Perusahaan Nasional Dia Melihat Itu Bagaimana Kok Yang Secara Secara Umum Orang Mengenal Merapi Merbabu Ini Sebagai Naskah Sebagai Komunitas Masyarakat Naskahnya Itu Adalah Hindu Buddha Tapi Ini Ada Naskah-naskah Yang Ada Elemen-elemen Keislamannya Ini Menarik Nah Bagaimana Kemudian Meletakkan Kajian Skriptorium Ini Di dalam Di dalam Kajian Filologi Misalnya Nah Ini Kita Bisa Meletakkan Dalam Kontekstualisasi Dalam Kontekstualisasi Misalnya Kalau Di Deskripsi Misalnya Atau Skripsi Tesis Itu Bisa Ditaruh Di Bab Empat Misalnya Jadi Tidak Melulu Kontekstualisasi Itu Kita Harus Mengkontekstualisasikan Teks Saja Tapi Kita Bisa Mengkontekstualisasikan Hal-hal Yang Terkait Dengan Produksi Dari Manuskrip Itu Sendiri Jadi Begitu Jadi Bab Satu Pendahuluan Bab Dua Bisa Tentang Pengarangannya Bab Ketiga Tentang Suntingan Tekstnya Filologisnya Nah Bab Keempat Itu Kita Bisa Melihat Terserah Ini Tadi Lingkup Skriptorium Kan Saya Sudah Jelaskan Baru Bab Lima Penutup Nah Saya Kira Itu Tentang Skriptorium Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Tentu Bisa Kita Terapkan Dalam Rangkah Menjaga Hasanah Manuskrip Manuskrip Kita Di Masa Lalu Mudah-mudahan Supaya Bisa Diakses Oleh Generasi Kita Di Masa Yang Datang Terima Terakhir Jangan Lupa Subscribe Cinta Manuskrip Santara Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima